Intro Jadi pengedar pil ekstasi, pasangan suami istri diciduk oleh petugas BNN. Personil Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai berhasil menciduk pasangan suami istri. Dan dari tangan pasutri ini petugas berhasil menyita satu bungkus plastik transparan berisi 63 butir pil ekstasi yang kini sudah berhasil diamankan dari tangan keduanya saat hendak bertransaksi. Dari hasil pemeriksaan, pasangan muda itu mengedarkan pil ekstasi tersebut sudah terhitung 3 bulan lamanya. AM dan FH terpaksa menyandang status sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkotika. Petugas BNN Kota Tanjung Balai berhasil menciduk keduanya saat melintas dengan mengendarai sepeda motor di Simpang Jalan Gaharu tepatnya di samping kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Pasangan suami istri ini dapat diciduk setelah personil melakukan pengintaian selama satu minggu lamanya. Keduanya berhasil diamankan dari TKP dan personil kemudian melakukan penggerbekan. Dan dari hasil penggerbekan tersebut petugas menemukan puluhan butir pil ekstasi siap edar di rumah mereka. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai AKBP Edi Masyuri Nasution pada teri berata TKP mengatakan bahwasannya penangkapan terhadap kedua tersangka yang merupakan pasangan suami istri ini dilaksanakan setelah pihak yang mendapatkan informasi dari masyarakat. Dapat informasi dari masyarakat yang sebenarnya sudah lama kita ikuti beberapa minggu terakhir dimana kemarin kita dapat informasi bahwa ada mau transaksi narkoba sehingga pada saatnya waktu kemarin sekitar kubil 13.30 di jalan keharu simpang dekat kantor kejaksaan kita langsung melakukan penindakan terhadap dua orang tersangka suami istri kebetulan pada saat itu kita bisa dapat barang bukti sebanyak delapan butir ekstasi itu dan langsung kita kembangkan kita langsung ke rumah yang bersangkutan di rumahnya masih tersimpan ada 55 butir lagi jadi jumlah seluruhnya 63 butir Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih kerana menonton! Baru lagi!